Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi pembantaian sepihak. Ratusan seniman bela diri menyerang Komandan Iblis Barbar Langit dan Raja Iblis. Untuk keyakinan di hati mereka, serta untuk kesetiaan dan martabat mereka, semua orang berhati-hati dan maju tanpa rasa takut. Namun, bahkan jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa melukai Komandan Iblis Barbar Langit dan Raja Iblis sama sekali. Perbedaan antara seniman bela diri Rilem Revinemenjiwa dan seniman bela diri inti primordial seperti perbedaan antara Priya Kekar dan Balita. Tidak peduli berapa banyak, anak, yang ada, bagaimana mereka bisa mengalahkan, Priya Kekar, itu. Di sisi lain, Sky Barbaric Demon Commander dan serangan balik Raja Iblis sangat kuat sehingga bisa menghancurkan Langit dan Bumi. Garis-garis pedang berwarna merah darah melesat melintasi Langit dan menebas kerumunan, memenggal banyak pembudidaya dan mencabik-cabiknya. Potongan daging dan anggota tubuh yang patah bercampur menjadi satu, berhamburan dari Langit, memercikkan hujan darah. Langit dipenuhi dengan kabut merah darah yang gelap, dan hutan luas di tanah juga diwarnai merah oleh darah. Satu demi satu, para penjaga dan pelayan dibunuh oleh Komandan Iblis Biadab Langit dan Raja Iblis. Selain itu, saat Raja Iblis membunuh para seniman bela diri, dia juga melahap darah, daging, dan jiwa mereka. Seniman bela diri yang dibunuh olehnya pada dasarnya berubah menjadi kerangka. Mereka mati dengan mengenaskan. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka merilis gerakan pembunuh yang kuat untuk menyerang Komandan Iblis Barbar Langit dan Raja Iblis. Namun, gerakan pembunuh mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Komandan Iblis Barbar Langit dan Raja Iblis. Keduanya sangat marah dan cemas. Mereka sangat khawatir. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan penjaga dan pelayan mereka dan melarikan diri sendirian. Namun, jika mereka terus bertarung, hasilnya sudah diputuskan. Semua orang akan mati di tempat. Keduanya sangat bertentangan. Mereka hanya bisa berdoa agar bala bantuan segera tiba. Seiring berjalannya waktu, pertempuran berlanjut. Jumlah penjaga dan pelayan berkurang dengan cepat. Paling lama seperempat jam, ratusan penjaga dan pelayan akan terbunuh. Bahkan lebih dari setengah spirit bis dan burung yang ditunggangi semua orang terbunuh. Ada juga selusin makhluk roh yang daging, darah, dan jiwanya dimakan oleh Kaisar Iblis. Mereka berubah menjadi kerangka dan tersebar di hutan. Jiang Chen dan Yaner sama-sama terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Keduanya diam-diam berdiskusi sebentar sebelum mereka diam-diam meninggalkan kerumunan dan bergegas menuju Ji Tian Xing dan Yun Yao. Jiang Chen terbang ke sisi Ji Tian Xing dan Yun Yao dan menasihati mereka dengan cemas, Tuan Domen, Nona Yun, situasinya tidak baik. Anda tidak dapat terus berselisih dengan Kaisar Iblis. Tuan Domen dan Nona Yun, tolong segera keluar dari pengepungan dan ambil kesempatan untuk melarikan diri. Kami akan melindungimu dengan nyawa kami. Yaner juga menyarankan, kakak Tian Xing, kakak senior, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya khawatir sebelum bala bantuan tiba, kita semua akan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Selama kalian berdua bisa kabur, akan ada kesempatan untuk balas dendam di masa depan. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin aku tidak mengerti ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Jika kita harus pergi, kita harus pergi bersama. Yun Yao juga menganggup dan berkata dengan nada serius, Kaisar Iblis telah mendirikan alam jiwa ilahi dan menutup area dalam jarak 100 mil. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan keras kepala bertahan dan menunggu bala bantuan dari Cloud Spirit Palace. Jiang Chen berkata dengan cemas, tapi tempat ini terlalu jauh dari Cloud Spirit Palace. Bahkan jika Palace Master Yun dan Miracle Dr. Bai Li datang untuk menyelamatkan kita, itu akan memakan waktu setidaknya dua jam. Kita tidak akan bisa bertahan lebih dari dua jam sebelum kita semua terbunuh. Yun Yao tiba-tiba terdiam, dan matanya juga dipenuhi kecemasan yang mendalam. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengertakan gigi dan mengambil keputusan. Tidak peduli apa, aku harus memberikan segalanya. Aku tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis membunuh kita semua. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat kemedan perang di langit. Lebih dari tiga ratus seniman bela diri mati-matian mengepung Kaisar Iblis dan Komandan Iblis biadab surga. Lebih dari separuh prosesi pernikahan telah terbunuh dan terluka. Hanya sekitar tiga ratus seniman bela diri yang tersisa. Intensitas pertempuran terlihat jelas. Kaisar Iblis berdiri tinggi di langit dengan senyum dingin di wajahnya. Dia menutup mata terhadap para seniman bela diri yang mengepungnya. Dia terus melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan bludi demonik senakes untuk melahap daging dan jiwa para seniman bela diri. Ratusan seniman bela diri menyerangnya dengan pedang dan pedang mereka seperti hujan badai. Namun, dia dikelilingi oleh kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat. Ketika pedang dan pedang bertabrakan dengan kekuatan jiwa ilahi, mereka akan hancur dan runtuh. Komandan Iblis biadab surga seperti binatang prasejarah. Dia mengamuk di langit, dimanapun dia lewat, ada ledakan berdarah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Dia sepertinya menikmati perasaan menghancurkan dan membantai seniman bela dirinya. Dia terus tertawa penuh semangat. Ketika Ji Tianxing melihat ini, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan segel emas guru teritorial dan memasukkannya ke truyuannya. Segel pegunungan dan sungai meluas hingga seukuran rumah dengan radius 20 meter. Segel pegunungan dan sungai, pertahankan. Dia berteriak dan mengaktifkan kekuatan Sail of Mountains and Rivers. Itu melepaskan cahaya keemasan tebal yang menutupi lebih dari 20 seniman bela diri yang menyerang para seniman bela diri. Swoosh! Kekuatan melahap yang kuat meledak dan langsung menyedot para penjaga ke ruang Sail of Mountains and Rivers. Melihat ini, Yun Yao dengan cepat berteriak, semuanya, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Kembalilah. Namun, sebagian besar seniman bela diri tidak mendengarnya karena suara keras di langit. Semua orang bertekad untuk mati. Mereka menyerang kaisar iblis dan komandan iblis biadab surga tanpa ada niat untuk mundur. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mengaktifkan Sail of Mountains and Rivers. Dia menyedot lebih banyak seniman bela diri ke dalam Sail of Mountains and Rivers. Ketika dia menyedot kelompok keempat seniman bela diri ke dalam Sail of Mountains and Rivers, kaisar iblis di langit akhirnya marah. Kaisar iblis menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Api ungu menyala di matanya. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Little Be Asterisk Start, aku baru saja akan menikmati rasa daging dan jiwa. Beraninya kamu merusaknya. Saya ingin membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama dan memberi tahu Anda apa itu keputusasaan. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengirimu ke surga sekarang. Saat dia berbicara, kaisar iblis memanipulasi kekuatan wilayah jiwa ilahinya dan melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit. Itu diringkas menjadi empat naga iblis berdarah yang panjangnya seribu meter dan menyerang Ji Tian Xing. Mengaum. Empat naga iblis berdarah meraum dengan hirup pikuk dan haus darah. Mereka menyerang Sumo dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ji Tian Xing merasakan ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah. Dia dengan cepat menyingkirkan segel pegunungan dan sungai dan mencoba mundur. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, keempat naga iblis berdarah itu memukulnya dari arah yang berbeda. Terdengar suara yang menghancurkan bumi. 912. Ji Tian Xing berhasil menutup sayap emasnya tepat waktu untuk melindungi dirinya sendiri sebelum keempat naga iblis berdarah itu tiba. Tapi dia masih dihantam oleh keempat naga iblis itu. Dia jatuh dari langit dan menabrak hutan di bawah. Bam! Kawas lebar 100 meter terbentuk di tanah, dan debu beterbangan kemana-mana. Suara gemuruh yang keras bergema di langit untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Yun Yao, Yan Er, dan Jiang Chen sangat khawatir saat melihat ini. Mereka dengan cepat terbang menuju kawah. Tian Xing. Kakak Tian Xing. Saat mereka bertiga tiba di dekat kawah, mereka melihat Ji Tian Xing terbaring di dasar kawah. Separuh tubuhnya terkubur dalam debu. Sayap emasnya telah meredup, dan juga pernikahan merahnya compang kemping. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Untungnya, dia hanya terluka ringan. Hidupnya tidak dalam bahaya. Dia berjuang untuk bangun, terbang keluar dari kawah, dan kembali ke langit. Raja Iblis menatapnya seperti kucing bermain dengan tikus. Dia mencibir, Ji Tian Xing, apakah kamu sudah merasakan sakit dan putus asa? Ji Tian Xing memelototinya. Dia mengangkat kepalanya dengan tegas dan pantang menyerah. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Dia tidak membuang waktu berbicara. Dia melawan balik dengan aksi. Telapak penyegel setan. Dia menggunakan seni penindasan setan hati putih. Cahaya kemasan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia melambaikan tangan, tangannya dan melepaskan telapak tangan emas raksasa yang menutupi matahari. Itu membanting ke arah Raja Iblis. Telapak tangan raksasa itu dipenuhi dengan energi lurus. Itu memancarkan cahaya kemasan yang suci dan menyilaukan, menyebarkan cahaya berdarah dan aura iblis di langit. Raja Iblis mengerutkan kening saat melihat ini. Ekspresi terkejut melintas di matanya. He he, menarik. Sayangnya, levelmu masih jauh dari Kenshin. Saat dia berbicara, Raja Iblis mengangkat tangannya dan membentuk tinju api raksasa. Dia membantingnya dari langit. Bam! Telapak tangan emas raksasa dan tinju api bertabrakan, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Keduanya meledak pada saat bersamaan, berubah menjadi gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke segala arah. Wajah Jitiansing menjadi lebih serius ketika dia melihat bahwa jurus pamungkasnya dengan mudah dinetralkan. Dia sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerbu ke arah Kaisar Iblis. Pedang Pembunuh Iblis. Cahaya emas suci memadat menjadi pedang pemecah surga yang panjangnya lebih dari seratus meter. Dijiwai dengan aura kebenaran yang luar biasa, itu mengiris langit dan menembus ke arah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis masih berdiri dengan bangga di langit, sama sekali tidak menganggap serius, Jitiansing. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan melepaskan pedang berdarah yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menghancurkan pedang pembunuh Iblis berkeping-keping. Jitiansing tidak punya pilihan selain meletus dengan kekuatan terkuatnya, menggunakan langkah terakhir dari seni menundukkan setan hati putih. Dao Agung tidak sempurna, hati murni-murni, tiga yang murni berubah menjadi Ki, penindasan Iblis Langit Misterius. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan segel yang dalam. Bayangan lengan memenuhi langit, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, ketika dia telah mengumpulkan kekuatannya hingga batasnya, dia akhirnya melepaskannya dan mengayunkannya ke Kaisar Iblis dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya emas suci meledak dan menyebar ke segala arah, menghilangkan semua Ki Iblis dan cahaya berdarah di langit. Area dalam radius beberapa puluh kilometer diselimuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Lebih dari separuh Ki Iblis jahat di dunia telah dihilangkan, dan bahkan wilayah spiritual Kaisar Iblis pun terpengaruh. Cahaya berdarah di langit meredup secara signifikan. Kaisar Iblis juga diliputi oleh cahaya keemasan suci. Cahaya berdarah dan demoniki di sekitar tubuhnya semuanya dihilangkan dan dimurnikan. Dia mengerutkan kening, dan rasa kebencian dan niat membunuh yang kental melintas di matanya. Yang paling dia benci dan benci adalah aura emas suci ini. B asteris start, kamu mencari kematian. Kaisar Iblis sangat marah. Dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik rahasia Dao Iblis. Bada jiwa Iblis. Telapak tangannya melepaskan cahaya hitam tak terbatas, yang terkondensasi menjadi badai hitam yang tingginya lebih dari seribu meter. Bada hitam dijiwai dengan aura kematian yang kental dan melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bada jiwa Iblis menyapu langit, langsung melahap semua cahaya kemasan di langit. Segala sesuatu di jalur badai dilahap, termasuk banyak penjaga dan pelayan, serta makhluk roh dan burung yang mereka tunggangi. Kekuatan melahap yang mengerikan menyapu semua orang dan binatang buas dan burung ke dalam badai. Dalam sekejap mata, mereka tercabik-cabik menjadi daging dan darah, berubah menjadi hujan darah. Hanya dalam sepuluh napas, badai jiwa Iblis telah menyapu bersih langit. Cahaya kemasan suci yang menutupi langit menghilang. Lebih dari 200 penjaga dan pelayan, serta puluhan binatang buas dan burung, semuanya dilahap oleh badai. Langit kembali tenang, hanya ada 20 orang yang tersisa. Di antara mereka adalah Demon Emperor, Heaven Barbaric Demon Commander, Ji Tianxing, Yun Yao, Yaner, dan Jiang Chen. Ada juga lebih dari 20 penjaga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, serta beberapa binatang buas dan burung. Pada titik ini, hampir semua dari 800 orang dalam prosesi pernikahan telah tewas. Orang yang paling beruntung adalah lusinan praktisi bela diri yang dibawa Ji Tianxing ke segel pegunungan dan sungai. Hasil yang mengerikan seperti itu menyebabkan mereka semua dipenuhi dengan teror, kesedihan, dan kemarahan, dan mata mereka menjadi sangat merah. Jika memungkinkan, semua orang ingin memotong Demon Emperor dan Heaven Barbaric Demon Commander berkeping-keping. Namun, itu hanya angan-angan. Demon Emperor dan Heaven Barbaric Demon Commander sangat kuat sehingga semua orang merasa putus asa. Kaisar Iblis berdiri dengan bangga di langit, menatap Ji Tianxing dengan mengejek. Dia mencibir dan berkata, Ji Tianxing, kamu pasti sangat marah dan putus asa, kan? Hahaha. Jika aku tidak membiarkanmu mati dalam keputus asaan yang ekstrim, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Ji Tianxing berdiri tinggi di langit, menatap Kaisar Iblis dengan dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan dingin, Kaisar Setan Kuno. Anda dan saya tidak bisa berada di bawah langit yang sama. Kaisar Iblis mencibir dengan jijik. Kamu hanya cacing, benar-benar lelucon. Saya akan membiarkan Anda merasakan dilahap oleh seribu setan sekarang. Aku akan membiarkanmu disiksa sampai mati di depan orang yang kau cintai. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit. Hantu abis devil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah cahaya merah gelap. Puluhan ribu kepala Iblis abis yang mengerikan dan menakutkan muncul. Semua Iblis membuka mulut berdarah mereka dan memamerkan taring mereka, menerkam Jitiansing dengan gila. Jitiansing akan tenggelam dalam cahaya berdarah dan dikelilingi oleh puluhan ribu setan. Pada saat kritis ini, suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari langit tidak jauh dari sana. Ledakan. Saat suara keras itu meledak, sebuah lubang besar muncul di tirai cahaya berdarah 30 mil jauhnya dari mereka. Cahaya putih yang menyilaukan melintas melalui lubang seperti kilat, menembus langit dan langsung menuju Jitiansing. Ketika cahaya putih yang menyilaukan semakin dekat, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah naga dewa sepanjang seribu meter dengan tubuh putih yang menyala-nyala. Mengaum. Naga putih suci dan kuat langsung terbang di atas kepala Jitiansing dan menabrak cahaya berdarah. BAM! 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 Cahaya optimis Kaisar Iblis benar-benar dihancurkan oleh naga putih suci, berubah menjadi langit yang penuh dengan pecahan cahaya optimis yang tersebar ke segala arah. Krisis Jitiansing dapat dihindari. Naga putih suci berputar di langit dan menatap Kaisar Iblis dengan marah. 913. Ketika Yun Yao, Yaner, dan yang lainnya melihat ketiga sosok itu, mereka tampak seperti telah dibebaskan dari beban berat. Semangat semua orang terangkat, dan api harapan menyala di mata mereka. Ada tiga orang yang tiba tepat waktu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan aura keabadian, dan yang lainnya adalah pasangan paruh baya yang bermartabat. Tanpa diragukan lagi, mereka bertiga adalah Miracle Dr. Bai Li dan Yun Zhongki. Pada saat paling kritis, mereka tiba tepat waktu. Yun Zhongki terbang ke langit dan memelototi Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit. Naga putih yang suci dan agung segera terbang ke sampingnya dan berputar di belakangnya. Wajah Bai Li Ning Su dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia terbang ke sisi Yun Yao dan memeriksa luka Yun Yao. Yao Yao, apakah kamu terluka? Apa lukamu serius? Wajah Miracle Dr. Bai Li suram, dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Matanya menyapu seluruh tempat, dan ketika dia melihat situasinya, wajahnya berubah dan matanya dipenuhi amarah. Dari tim yang terdiri dari 800 orang, hanya 20 atau lebih yang masih hidup. Setan yang kejam, brengsek, mereka pantas mati. Melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao hanya terluka dan tidak dalam bahaya, dia sedikit lega. Dia berpikir, untungnya, kami tiba tepat waktu. Yao Yao dan Tian Xing baik-baik saja. Jika kami datang terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, dia segera memberitahu Bai Li Ning Su, Ning Su, urus Yao Yao dan Tian Xing. Serahkan kedua iblis itu kepada kami. Setelah itu, dia terbang ke langit dan berdiri tidak jauh dari Yun Zhong Qi, menghadap Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit. Bai Li Ning Su memeriksa luka Yun Yao dan dengan cepat menyembuhkannya. Ji Tian Xing akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Dia dengan cepat menyerap energi pohon berharga lampu hijau untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan inti sejatinya. Pada saat yang sama, Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit memandang Yun Zhong Qi dan Dokter Ajaib Bai Li dengan jijik. Kaisar Iblis berkata dengan nada mengejek, He he, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat. Tapi itu baik-baik saja juga. Aku akan menangkap kalian semua dalam satu gerakan dan membunuh kalian semua, dan aku tidak perlu melakukan perjalanan lagi ke Istana Cloud Seoul. Komandan Iblis Barbar Langit menjilat bibirnya dengan ganas dan menunjukkan seringai haus darah. Aku sudah lama mendengar nama-nama besar dari Miracle Dr. Bai Li dan Palace Master Yun. Sayang sekali aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersaing denganmu. Ben Suai akan menghancurkan tengkorakmu hari ini dan meminum darahmu. Setelah mengatakan itu, cahaya berdarah melonjak di antara telapak tangannya, dan dua pedang lebar, tebal, dan gelap muncul. Yun Zhong Qi dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak dengan ekspresi gelap, Kaisar Iblis kuno, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu menyelinap ke Zhong Zhu untuk menimbulkan masalah dan menyerang Istana Roh Awanku. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah Anda pulihkan untuk benar-benar berani menjadi begitu sombong. Rambut dan janggut di Find Dr. Bai Li berkibar tertiup angin. Lima mata Dharma Jiwa Dewa muncul di belakangnya saat dia berteriak dengan suara bermartabat, orang tua ini telah mempraktikkan pengobatan selama ratusan tahun. Saya telah menyelamatkan banyak orang, tetapi saya jarang membunuh siapapun. Hari ini, saya akan membalas kematian murid-murid Cloud Spirit Palace dan membunuh Iblis jahat ini. Wajah Kaisar Iblis dipenuhi dengan penghinaan saat dia tertawa dengan arogan. Hahaha, aku sudah pergi selama ribuan tahun. Sepertinya kamu sudah lupa apa itu ketakutan. Beraninya dua junior begitu sombong dan menghujat yang mulia. Anda layak mati. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan sinar berdarah yang memenuhi langit. Itu seperti banjir yang mengguyur Yun Zhong Ki dan Define Dr. Bai Li. Pembantaian Langit Darah. Tiba-tiba, langit ditutupi oleh cahaya berdarah dan berubah menjadi dunia cahaya berdarah. Komandan Iblis Barbar Langit berteriak juga. Dia melambaikan pedang raksasanya dan menyerbu ke arah Tabib Suci Bai Li dengan niat membunuh. Orang tua, Ben Suai akan membunuhmu lebih dulu. Mari kita lihat apakah kamu, yang disebut dokter ajaib, dapat menyelamatkan hidupmu sendiri. Pertempuran Saber Kerajaan Penyegelan Jiwa. Komandan Iblis Barbar Langit melambaikan pedang hitamnya dan menebas 99 pedang cahaya berdarah yang turun dari langit menuju Tabib Suci Bai Li. Cahaya merah tua dan Saber Ki yang mengamuk dan menghancurkan segera membungkus area sekitarnya selama puluhan kilometer. Yun Zhong Ki dan dokter ajaib Bai Li meraung marah. Mereka melepaskan kartu truf mereka dan melakukan serangan balik dengan gaga berani. Auman Naga Putih, bunuh. Seribu lapisan roh ilusi. Yun Zhong Ki mengucapkan mantra dengan kedua tangan dan melepaskan tombak ilahi, raungan Naga Putih. Dia mengendalikan Naga Putih ilahi untuk menyerang Kaisar Iblis. Define Dr. Bai Li juga mengeluarkan skill ultimatenya. Dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan cahaya spiritual yang memenuhi langit saat dia melawan Komandan Iblis Barbar Langit. Keempat elit Spirit Cultivation Rilem bertarung di langit. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan meredup saat mereka bertarung. Cahaya putih yang menyilaukan, cahaya berdarah, dan cahaya spiritual lima warna menutupi langit sepenuhnya. Area dalam radius ratusan mil berubah menjadi dunia yang penuh warna namun kacau. Sosok keempat elit semuanya tertutup. Mereka melintas bolak-balik di langit, bertabrakan dan berpisah. Gemuruh, suara gemuruh yang keras memenuhi udara dan bergema tanpa henti. Hanya dalam beberapa tarikan napas, akibat dari pertempuran antara empat elit telah menghancurkan segalanya dalam radius ratusan mil. Beberapa gunung dan gunung, serta hutan yang luas, semuanya runtuh menjadi tanah tandus. Tanah dipenuhi jurang dan kawah. Itu adalah pemandangan kehancuran. Setelah kedua belah pihak bertukar beberapa pukulan, gelombang kejut yang merusak dari pertempuran itu benar-benar menghancurkan tirai cahaya darah yang menyelimuti area seluas seratus mil. Mereka berempat berhenti menyerang untuk sementara. Mereka berdiri tinggi di langit, saling berhadapan dari jarak 20 mil saat mereka terengah-engah. Yun Zongki memiliki dua luka baru di tubuhnya. Darah mengalir keluar, dan dia terengah-engah. Naga putih suci telah berubah kembali menjadi tombak naga putih. Dia memegangnya di tangannya, dan itu bersinar dengan cahaya putih suci. Divine Dr. Bailey juga terluka parah. Ada beberapa luka mengerikan di dada dan punggungnya. Rambutnya juga berlumuran darah. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua bukan tandingan Kaisar Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit bahkan jika mereka bergabung. Namun, Komandan Iblis Barbar Surga juga terluka parah. Setidaknya ada selusin luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Bahkan pelindung berdarah kaisar Iblis telah dihancurkan. Ada luka panjang dan sempit di bahunya, dan darah Iblis ungu merembes keluar. Wajahnya sangat suram, dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh merah. Itu seperti api yang keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual tak terlihat menyebar, menyebabkan awan hitam melonjak dan kabut Iblis memenuhi langit. Dia mengerutkan kening dan menatap Yun Zhongki. Dia berteriak dengan suara berbisa, kamu binatang rendahan, beraninya kamu melukaiku. Kamu mati, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda. Aku akan mencabik-cabikmu. Yun Zhongki menahan luka dan rasa sakitnya saat dia menatap kaisar Iblis dengan dingin. Dia mengeram, kaisar Iblis, kamu terlalu sombong. Anda baru saja pulih ke tingkat ketujuh dari Sol Refinement Realm, dan Anda berani menimbulkan masalah di Central State. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorangpun di Central State yang dapat menghentikan Anda? Terus, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Kaisar Iblis berteriak dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya dengan ekspresi ganas dan menggunakan teknik Iblis. Pedang Iblis Apokaliptik. Mengikuti raungan marahnya, enam pusaran awan hitam besar muncul di langit di atas awan hitam yang begelombang. 914. Enam pusaran awan hitam raksasa muncul seperti lubang di langit. Masing-masing pedang Iblis ungu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Karakter dan simbol Dao Iblis berkilauan di pedang setinggi sepuluh ribu kaki, seolah-olah mereka berasal dari zaman kuno yang jauh. Langkah pamungkas kaisar Iblis seperti pedang Iblis yang dipanggil dari zaman kuno. Itu akan menghancurkan dunia ini. Ketika enam pedang Iblis turun dari langit, langit dan bumi dalam radius 100 mil di segel, seolah-olah membeku dalam es. Ji Tian Xing, Bai Li Ning Su, Yun Yao, dan yang lainnya semuanya ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Semua orang dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Mereka hanya bisa menyaksikan ke enam pedang Iblis itu turun. Yun Zhongqi dan Miracle Dr. Bai Li lebih kuat. Pada saat kritis, mereka melepaskan kekuatan terkuat mereka dan akhirnya melepaskan diri dari belenggu. Mereka berdua melawan dengan sekuat tenaga dan menggunakan jurus pamungkas terkuat mereka. Pertempuran naga di bidang bintang. Seratus sungai berkumpul ke laut, semua makhluk hidup menjadi hidup. Yun Zhongqi mengaktifkan raungan naga putih dan berubah menjadi naga putih suci. Dia menyerbu ke arah pedang Iblis. Jubah Miracle Dr. Bai Li berkibar. Dia memuntahkan darah dan menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia mengumpulkan kekuatan seratus sungai dan ribuan gunung untuk membentuk cahaya suci yang memblokir serangan pedang Iblis. Pada saat berikutnya, enam pedang Iblis akhirnya turun. Ledakan. 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 Langit dan bumi dalam radius 200 mil tenggelam oleh cahaya ungu yang tak terbatas. Jika cahaya ungu yang menutupi langit adalah lautan, maka semua orang adalah sebutir pasir di lautan. Mereka tenggelam tanpa jejak. Mereka tidak signifikan. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyaksikan dengan tepat betapa mengerikan kemampuan Kaisar Iblis yang tak tertandingi yang berkeliaran dengan bebas selama berabad-abad. Meskipun dia telah disegel selama seribu tahun dan baru pulih ke tahap ketujuh dari Soul Tempering Realm. Namun, dia pernah menjadi kultifator negara abadi. Teknik rahasia pamungkas yang dia kuasai memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan hanya orang-orang yang hadir, sangat mustahil bagi mereka untuk melawan kekuatan Iblisnya. Setelah beberapa lama, cahaya umudara Iblis yang menutupi langit akhirnya menghilang. Langit dan bumi mendapatkan kembali kejernihannya, dan debu yang memenuhi langit berangsur-angsur turun. Dia melihat bahwa tanah dalam radius 200 mil telah berlubang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Puncak gunung, pegunungan, dan lautan pohon semuanya telah menghilang. Yang menggantikannya adalah lubang pembuangan besar dengan radius 100 mil. Setelah beberapa tahun, ketika lubang pembuangan ini terisi air, itu akan menjadi danau yang sangat dalam. Langit benar-benar kosong. Selain Kaisar Iblis dan Komandan Iblis Barbar Surgawi, semua orang telah jatuh ke dalam kawah besar. Yun Zhongqi berlutut dengan satu kaki di lubang yang dalam, dan separuh tubuhnya terkubur di lumpur. Kepalanya diturunkan, mahkota emasnya patah, dan rambutnya berantakan. Rambutnya yang panjang tergerai dan menutupi wajahnya. Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah di bawahnya. Tombak naga putih yang mempesona ditusuk ke tanah di sampingnya. Itu berkedip dengan cahaya redup dan samar-samar memancarkan tangisan sedih. Tidak jauh dari sana, Tabib Suci Baili terbaring di lumpur. Jubah putihnya compang kemping dan berlumuran darah merah tua. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setidaknya ada 20 luka di sekujur tubuhnya, dan empat diantaranya cukup serius, hampir mengancam nyawanya. Darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Matanya setengah tertutup, dan buram. Jelas bahwa dia terluka parah dan berada di ujung tali. Lebih jauh lagi, di tepi kawah besar, Baili Ning Su, Ji Tian Sing, Yun Yao, Yan Er, dan yang lainnya juga tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Semuanya terluka parah, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka tampak sengsara. Namun, Yun Zhongqi dan Divine Dr. Baili telah membantu mereka memblokir beberapa pedang iblis dan menanggung sebagian besar kekuatannya. Cedera mereka tidak mengancam jiwa, dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Jiang Chen, pemimpin penjaga, juga terbaring di tanah, berlumuran darah. Dia berada di ambang kematian. Adapun 20 penjaga, pelayan, dan beberapa binatang spiritual dan burung, mereka semua telah dibunuh oleh sisa kekuatan pedang setan dan menghilang dari dunia. Sungguh pemandangan yang tragis. Tinggi di langit, kaisar iblis dan komandan iblis biadab surgawi melihat ke bawah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana bisa kau yang lemah seperti semut melawan kaisar ini? Komandan iblis barbar surgawi telah melupakan luka dan rasa sakitnya. Dia melambaikan pedangnya dengan penuh semangat dan tertawa. Cacing ras manusia, gemetar di hadapan kekuatan iblis kaisar iblis. Keputus asaan. Di kawah besar, Ji Tian Xing adalah orang pertama yang bangun. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menegakkan punggungnya. Dia menatap kaisar iblis dan komandan iblis biadab surgawi di langit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Luka-lukanya tidak serius, dan dia masih memiliki setengah dari kekuatan ethereal dan kekuatan tempurnya yang tersisa. Dia masih bisa bertarung. Dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, seperti Sol Reaping Bell, Green Light Treasure Tree, dan Heaven Mending Pearl. Dia keras kepala dan ingin bertarung lagi. Namun, saat dihendak terbang ke langit dan melawan kaisar iblis, suara Yun Zhong Ki masuk ke telinganya. Tian Xing, jangan gegabuh. Kaisar iblis terlalu kuat, dan kami bukan tandingannya. Tuanmu dan aku akan menahan Demon Emperor. Kamu dan Yao Yao harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke Zhong Zhou untuk meminta bala bantuan. Hanya master tingkat dewa dari kediaman kekaisaran yang dapat mengalahkan kaisar iblis. Pergi sekarang. Tubuh Ji Tian Xing menegang, dan dia menoleh untuk melihat Yun Zhong Ki. Yun Zhong Ki berdiri perlahan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Kotoran di tubuhnya terguncang. Kenam mata Dharma jiwa ketuhanan menyala di belakangnya lagi. Dia memegang tombak naga putih berkobar di tangan kanannya, dan tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan aura agung dari penggarap pemurnian jiwa. Dia memandang ke langit dengan bangga, dan dalam sekejap, dia terbang ke langit dan menyerang kaisar iblis lagi dengan tombaknya. Di mata Ji Tian Xing, punggung Yun Zhong Ki tampak megah, dan ada sedikit kesedihan di dalamnya. Ji Tian Xing tahu bahwa Yun Zhong Ki benar. Hanya dengan bantuan Master Tier Dewa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendirian. Saat ini, Dokter Ajaib Bai Li juga bangkit dari kawah. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menekan luka-lukanya. Kemudian, dia terbang ke langit dan menyerang Demon Emperor lagi. Sebelum dia menyerang, dia menatap Ji Tian Xing dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan harapan dan harapan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Ji Tian Xing memahami sorot matanya. Dokter Ajaib Bai Li juga berharap dia akan melarikan diri bersama Yun Yao. Mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian mereka. Segera setelah itu, Bai Li Ning Su memberi Yun Yao beberapa nasihat, lalu menghunus pedangnya dan menyerbu ke langit tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Ketika Ji Tian Xing melihat ini, dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mengalir keluar. Dia sangat membenci Demon Emperor. Yun Yao dengan cepat terbang dan meraih lengannya. Dia membujuk, Tian Xing, kita tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika kita tinggal di sini. Kita tidak bisa menyakiti Demon Emperor sama sekali. Jangan ragu lagi. Ayah, ibu, dan kakek akan menahan Demon Emperor. Ayo tinggalkan tempat ini dan minta bantuan Master Tier Dewa. Ji Tian Xing mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Dia mengangguk. 915. Ji Tian Xing terbang ke langit bersama Yun Yao. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan saat dia mencoba melarikan diri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan tidak cukup kuat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Raja Iblis membantai teman dan keluarganya. Jika suatu hari dia bisa mencapai puncak seni bela diri dan menjadi penggarap jiwa primordial tertinggi, dia akan membunuh Raja Iblis dan memusnahkan semua suku Iblis. Namun, saat dia dengan paksa menekan kebencian dan niat membunuhnya, dia membawa Yun Yao dan terbang dengan cepat. Komandan Iblis biadap langit di langit tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghalangi jalannya dan Yun Yao. Hahaha, bestart kecil, kamu masih ingin kabur. Bermimpilah. Komandan Iblis barbar langit tertawa terbahak-bahak saat dia mengayunkan pedangnya dengan ekspresi ganas. Lusinan bilah lampu merah darah sepanjang 100 meter disayat ke arah Ye Chen. Berengsek. Ekspresi Ji Tian Xing berubah saat dia mengutuk. Dia dengan cepat menggunakan skill pamungkasnya untuk memblokir serangan sky barbaric demonic commander. Perisai Raja Bumi. Dia menyalurkan semua kekuatan yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya untuk membentuk perisai kuning untuk melindungi dirinya dan Yun Yao. Bam, bam, bam. Di tengah suara teredam, lebih dari selusin pedang raksasa berwarna merah darah menghantam perisai kaisar bumi, menghancurkannya berkeping-keping. Baik dia dan Yun Yao memuntahkan setegup darah saat mereka terbang mundur, jatuh dari langit. Ji Tian Xing, sudah waktunya kamu mati. Komandan iblis biadap langit mencibir saat dia melambaikan pedang hitamnya dan mengejarnya. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing mendorong Yun Yao ke samping dan mendorongnya sejauh ribuan meter. Yao Yao, lari dan dapatkan bala bantuan dari Zhong Su. Aku akan menahan komandan iblis ini. Dia menginstruksikan Yun Yao dengan perasaan spiritualnya sebelum dia mengeluarkan Sol Reaping Bell dan memukulnya di sky barbaric demonic commander. Dia mengaktifkan lonceng hitam dengan esensi sejatinya dan segera berubah menjadi lonceng perunggu hitam besar, memancarkan cahaya hitam kematian yang misterius. Komandan iblis barbar langit tidak kenal takut saat dia melambaikan pedangnya dan menciptakan jaring besar cahaya berdarah. Peng-peng-peng. Lonceng penuai jiwa menghantam jaring sabar cahaya darah, menghancurkan cahaya pedang. Jaring pedang juga langsung runtuh. Namun, Sol Reaping Bell juga dipantulkan kembali. Itu mengeluarkan suara mendengung dan berkedip dengan cahaya hitam. Heaven Barbarian Demon Marshal tidak mengambil kesempatan untuk mengejar Ji Tian Xing. Sebaliknya, dia menerkam ke arah Yun Yao dalam sekejap dan menebas dengan pedangnya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati. Dia meraum dan menebaskan pedang berwarna merah darah sepanjang 200 meter ke arah Yun Yao. Yun Yao tidak punya waktu untuk mengelak, apalagi membela diri. Dia hanya berada di level ketiga dari Sky Origin Stage. Dia sangat lemah di depan Sky Barbaric Demon Commander, yang berada di level kelima dari Spirit Refinement Stage. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mencabut jepit rambut mutiara dari sanggur rambutnya dan dengan gila-gilaan menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya. Jepit rambut ini sebenarnya adalah artefak magis pertahanan. Baili Ning Su telah menyiapkannya untuknya, membiarkannya memakainya setiap saat untuk menyelamatkan hidupnya. Sua! Jepit rambut mutiara memancarkan cahaya menyelaukan yang terkondensasi menjadi perisai, melindunginya. Bang! Saat berikutnya, dua lampu sabar merah darah menghantamnya, menghancurkan perisai dan membuatnya terbang. Of! Saat dia masih di udara, dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Jepit rambut mutiara hancur di tempat. Dia juga terluka parah. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke lubang yang dalam di bawah. Yao Yao! Ji Tian Xing melihat ini dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Melihat Yun Yao terluka parah dan memuntahkan darah, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia bergegas menuju Yun Yao tanpa mempedulikan hal lain, mencoba menangkapnya. Namun, Heaven Barbarian Demon Marshall bergegas ke arahnya lagi dan menyerangnya dengan pedangnya. Ji Tian Xing, istrimu akan mati, dan kamu juga akan mati tanpa kuburan. Ben Suai akan menghancurkan jiwamu. Anda bahkan tidak bisa menjadi pasangan hantu lagi. Ji Tian Xing dihentikan oleh Heaven Barbarian Demon Marshall. Dia hanya bisa menyaksikan Yun Yao jatuh dari langit dan tidak bisa menyelamatkannya. Dia sangat marah sehingga matanya menjadi merah. Aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya memadat menjadi api merah. Dia sangat marah. Sialan, Demon Marshall, aku akan membunuhmu. Ji Tian Xing meraung dengan marah. Dia mengaktifkan semua kekuatannya dan memanggil embrio pedang di dalam tubuhnya tanpa mempedulikan hal lain. Pedang Penghakiman Embrio pedang berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya 100 meter. Itu memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan dan menyerbu ke arah Heaven Barbarian Demon Marshall. He he, apakah kau sudah gila? Apakah anda kehilangan semua harapan? Heaven Barbarian Demon Marshall tertawa ketika dia melihat bahwa Chen Fan sangat marah. Tapi itu tidak berguna. Marsikal Iblis Barbar surga berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang iblisnya lagi dan menggunakan skill rahasianya. Pedang Raja Tertinggi Cahaya merah darah tak berujung menyembur keluar dari pedang setan hitam dan membentuk delapan pedang raksasa berwarna merah darah yang panjangnya 100 meter. Mereka menebas ke arah pedang penghakiman. Bam, bam, bam. Delapan pedang raksasa berwarna merah darah bertabrakan dengan pedang penghakiman. Terdengar suara memekatkan telinga. Pedang raksasa itu pecah menjadi miliaran pecahan cahaya berwarna merah darah yang jatuh dari langit seperti hujan. Pedang penghakiman juga bersinar dengan cahaya keemasan dan berdengung tanpa henti. Energi pedang emas raksasa habis. Itu segera menyusut kembali menjadi embryo pedang dan terbang kembali ke tubuh Ji Tian Xing. Rupanya, Ji Tian Xing tidak bisa mengalahkan Heaven Barbarian Demon Marshal bahkan jika dia menggunakan Sword of Judgment. Namun, dia sangat marah sehingga dia mengamuk. Dia menyerbu ke arah Heaven Barbarian Demon Marshal dan melanjutkan serangannya. Petir. Dia tiba-tiba membuka mata ketiga di dahinya. Petir tak berujung dilepaskan dari mata roh emasnya. Mereka membentuk sinar petir biru dan meledak ke arah Heaven Barbarian Demon Marshal. Bam! Heaven Barbarian Demon Marshal tertangkap basah. Dia terkena sinar petir dan tubuhnya diliputi oleh petir yang dahsyat. Dia dikirim terbang 10 mil jauhnya dan menjerit memilukan. Ketika cahaya petir menghilang, orang dapat melihat bahwa tubuhnya hangus hitam dengan asap hitam mengepul darinya. Ada lusinan luka di tubuhnya dan darah iblis hitam menyembur keluar. Heaven Barbarian Demon Marshal terluka oleh petir. Meski lukanya tidak ringan, namun tidak fatal. Itu adalah penghinaan besar baginya. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengamuk. Dia mengabaikan lukanya dan menyerang Ji Tian Xing dengan pedang kembarnya. Little Be Asterisk start, Ben Suai akan mengulitimu hidup-hidup. Heaven Barbarian Demon Marshal diselimuti cahaya merah darah. Dia melambaikan pedang iblisnya dan menyerbu ke arah Chen Fan seperti binatang buas kuno. Ji Tian Xing tidak mau kalah. Dia mengaktifkan Sail of Mountains and Rivers dan meledakannya ke Heaven Barbarian Demon Marshal. Bam! Tubuh Heaven Barbarian Demon Marshal bergetar dan dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Sail of Mountains and Rivers telah kehabisan energi. Itu sangat lemah sehingga tidak bisa digunakan lagi. Telapak tangan yang membakar langit. Ji Tian Xing berteriak dengan marah lagi. Dia mengangkat tangan kirinya dan meledakkan telapak tangan besar yang menyala. Heaven Barbarian Demon Marshal meraung dan melawan. Telapak tangan yang menyala itu hancur berkeping-keping. Ji Tian Xing telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia semakin lemah dan semakin lemah. Heaven Barbarian Demon Marshal terluka, tapi dia bahkan lebih ganas. Dia menyerang Chen Fan seperti orang gila. Ji Tian Xing hanya berada di Sky Origin Stage Level 8. Dia bukan tandingan Heaven Barbarian Demon Marshal. Dia hanya bisa dibunuh. Ketika dia berada di saat yang paling putus asa, dia tiba-tiba mendengar suara pemakaman surga. 916. Ketika Ji Tian Xing mendengar suara pemakaman surga, dia sangat gembira. Sejak pemakaman surga terluka parah, dia tidur di makam Kenshin. Sekarang lebih dari sebulan telah berlalu, pemakaman surga akhirnya terbangun. Dia pasti telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan telapak tangan kanannya tanpa ragu dan menunjuk ke langit, melepaskan lubang hitam di tengah telapak tangannya. Lubang hitam itu terbang puluhan ribu kaki ke langit dan segera berubah menjadi pusaran hitam raksasa yang menempuh jarak puluhan mil. Pedang, ayo! Dia berteriak dengan cara yang mengesankan, dan tubuhnya memancarkan aura suci dan agung. Tiba-tiba, pedang raksasa hitam pekat, sedingin es, terbang keluar dari pusaran hitam yang menutupi langit dan matahari. Memotong. Ji Tian Xing melambaikan telapak tangan kanannya dan menamparkan komandan iblis barbar langit. Dia mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang raksasa yang sepertinya datang dari luar langit dengan dinginnya kematian yang tak terbatas turun dari langit seperti pedang grim reaper. Itu langsung menuju komandan iblis barbar langit. Area dalam jarak puluhan mil ditutupi oleh niat pedang yang menekan langit dan bumi. Udara sepertinya membeku, begitu pula ruangnya. Momentum komandan iblis barbar langit diblokir, dan dia banyak melambat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Auranya dikunci oleh pedang raksasa, dan dia merasakan lapisan kabut kematian menyelimuti hatinya. Dia merasa menggigil di seluruh tubuhnya. Berengsek! Gerakan apa ini? Mungkinkah? Jiwa pedang itu? Komandan iblis barbar langit memandang ke langit dan menatap prasasti pedang hitam yang tingginya ribuan kaki. Dia ketakutan. Dia berjuang untuk melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa auranya dikunci oleh pedang raksasa, dan dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Melihat pedang raksasa itu turun, dia dipenuhi dengan keputus asaan. Dia hanya bisa menggunakan skill ultimatenya untuk memblokirnya. Teknik Transformasi Darah Iblis Tubuh Sky Barbarian Demon Commander diselimuti api merah. Tubuh kekarnya segera berubah menjadi cahaya merah raksasa yang menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, Sky Sword Stella jatuh dari langit dan menabrak cahaya merah raksasa. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, prasasti pedang yang mencapai surga menghancurkan cahaya darah menjadi jutaan keping yang tersebar ke segala arah. Kemudian, pedang raksasa itu menghantam tanah, mengubah dasar lubang menjadi reruntuhan tak berdasar. Bumi bergetar hebat, dan suara keras itu berlangsung lama sebelum menghilang. Prasasti pedang surgawi menghilang dan kembali ke makam Kenshin. Komandan Iblis Barbar Langit dibentuk kembali dari pecahan cahaya berdarah. Dia terbang ke langit, berlumuran darah. Tubuhnya bergoyang, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya, ia terluka parah oleh pedang raksasa mencapai surga, dan kekuatannya turun drastis. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing buru-buru pergi mencari Yun Yao untuk memeriksa lukanya. Untungnya, saat dia jatuh dari langit, dia ditangkap oleh Yaner. Luka-lukanya sangat serius. Gaun pengantinnya berlumuran darah. Dengan bantuan Yaner, dia bersembunyi di tepi medan perang untuk menyembuhkan lukanya. Jitiansing buru-buru mengeluarkan pohon harta karun cahaya hijau untuk membantu Yun Yao menekan lukanya. Namun, pada saat ini, Komandan Iblis Barbar Langit mengacungkan pedang kembarnya dan menyerangnya lagi. Little B asterisk start, Bensuai akan mencabik-cabikmu. Komandan Iblis Barbar Langit, yang terluka parah, benar-benar marah. Matanya terbakar darah saat dia mengejar Jitiansing dengan putus asa. Jitiansing tidak ingin melibatkan Yaner dan Yun Yao. Dia buru-buru bergegas menuju Komandan Iblis Barbar Langit dan bertarung dengannya di langit. Meskipun Komandan Iblis Barbar Langit terluka parah dan hanya memiliki 40% dari kekuatan tempurnya yang tersisa, lukanya juga sangat serius. Namun, lukanya tidak ringan, dan kekuatannya hampir habis. Dia bukan tandingan Sky Barbaric Demon Commander. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia dikirim terbang oleh Komandan Iblis Barbar Langit, dan luka-lukanya bahkan lebih serius. Pada saat kritis ini, pemakaman surga berteriak dengan suara yang dalam, Tiansing, keluarkan pedang naga hitam. Aku akan memiliki pedang itu dan membantumu bertarung. Jitiansing langsung diberi energi, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang naga hitam. Setelah Burial of Heaven memiliki pedang naga hitam, pedang naga hitam tiba-tiba menjadi misterius dan dingin, dan itu seratus kali lebih tajam. Jitiansing memegang pedang naga hitam di tangannya dan menggunakan semua kahliannya untuk bertarung dengan Komandan Iblis Barbar Langit. BAM! 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 Keduanya terus bertabrakan, dan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah tiga pukulan, Burial of Heaven menggunakan pedang naga hitam untuk melakukan pedang langit luar dan memotong salah satu lengan Komandan Iblis Barbar Langit. Komandan Iblis Barbar Langit bahkan lebih marah dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia buru-buru mereformasi lengannya dan menyerang Jitiansing dengan gila. Namun, Jitiansing mendapat bantuan dari Burial of Heaven. Teknik pedang yang dia gunakan tidak terduga. Itu adalah pedang jiwa dao yang belum pernah dia lihat atau kembangkan sebelumnya. Komandan Iblis Barbar Langit tidak bisa berbuat apa-apa pada Jitiansing. Dia terluka oleh pedang naga hitam lagi dan lagi, dan lukanya semakin parah. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di langit yang jauhnya puluhan mil. Jitiansing menoleh dan melihat cahaya merah darah yang menghancurkan meledak di langit, meliputi area seluas seratus mil. Yun Zhongki, Dokter Ajaib Bai Li, dan Bai Li Ning Su semuanya jatuh dari langit dan menabrak kawah yang dalam di tanah. Ternyata Raja Iblis telah menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya untuk memaksa mereka bertiga mundur. Bam, bam, bam! Yun Zhongki dan dua lainnya jatuh dari langit dan menabrak kawah yang dalam di reruntuhan. Ada bunyi gedebuk dan debu di mana-mana. Mereka bertiga berlumuran darah, dan luka mereka sangat parah. Lengan kiri Yun Zhongki terputus di bagian bahu, dan ada luka miring panjang di dadanya yang hampir membelahnya menjadi dua. Rambut panjangnya berlumuran darah, dan tombak naga di tangannya telah meredup. Jelas bahwa dia berada di ujung tali dan tidak bisa bertarung lagi. Miracle Dr. Bai Li menabrak kawah yang dalam dan terkubur oleh tanah. Luka-lukanya sangat parah, dan dia tidak bisa bangun setelah berjuang beberapa saat. Di antara mereka bertiga, Bai Li Ning Su adalah yang paling lemah, dan lukanya juga yang paling parah. Dia berlumuran darah, dan pakaiannya compang kemping. Busa darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar, dan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Luka-lukanya terlalu parah, dan dia diambang kematian. Matanya redup dan bisa menutup kapan saja. Melihat pemandangan ini, hati Yun Yao langsung sakit dan dia menjerit kesakitan. Ibu! Dia mengabaikan lukanya dan terbang ke sisi Bai Li Ning Su. Dia memeluknya dan menangis dengan sedihnya. Ibu, bagaimana lukamu? Anda harus bertahan. Bai Li Ning Su perlahan mengangkat tangannya yang berlumuran darah dan memegang pergelangan tangan Yun Yao dengan lemah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan lemah, Yao Yao, Ibu, mengkhawatirkanmu, kamu dan Tian Xing, apapun yang terjadi, kamu harus selamat. Suara Bai Li Ning Su bergetar. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya dan tangannya jatuh dengan lemah ke tanah. Ibu! Yun Yao patah hati, air mata mengalir keluar dari matanya, dan dia mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Dia perlahan menurunkan Bai Li Ning Su dan menatap Raja Iblis di langit. Matanya merah, dan dia berteriak dengan suara serak, Raja Iblis! Kau Iblis yang pantas mati seribu kali lipat. Kamu setan, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ibuku. Kesedihan dan kemarahan yang ekstrim membuatnya benar-benar putus asa dan gila. Dia terbang ke langit dan bergegas menuju Raja Iblis tanpa peduli tentang hal lain. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing, Yun Zhongqi, dan yang lainnya langsung berteriak ketakutan, hati mereka terbakar karena khawatir. Tidak! 917. Ji Tian Xing, Yun Zhongqi, dan yang lainnya merasakan hati mereka terkatuk rapat. Semua orang melihat sosok Yun Yao dan menyaksikan serangannya ke arah Raja Iblis tanpa ragu-ragu. Mereka sangat khawatir. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sudah terlambat. Kaisar Iblis kuno menatap Yun Yao, dan seringai menghina muncul di wajahnya ketika dia melihatnya menyerang dengan ceroboh. Haha, jadi bagaimana jika kamu marah? Di depan kekuatan absolut, Anda seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api. Anda akan menjadi abu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya hitam. Swoosh! Sinar cahaya hitam itu, yang mengandung aura kematian yang sedingin es, sebenarnya adalah bel kuno yang gelap gulita. Lonceng kuno ini adalah harta Dharma dari di Mendau. Itu memiliki desain sederhana dan diukir dengan kata-kata dan simbol ras Iblis, serta berbagai gambar setan. Lonceng kuno yang gelap gulita berkembang pesat dan menjadi sebesar rumah. Itu turun dari langit dan langsung menyelimuti Yun Yao. Swoosh! Dengan kilatan cahaya hitam, bel kuno yang gelap gulita menelan Yun Yao dan menghilang tanpa jejak. Lonceng kuno terbang kembali ke langit dan dengan cepat menyusut seukuran telapak tangan sebelum jatuh ke telapak tangan Raja Iblis. Dia memegang lonceng kuno seukuran lonceng kecil, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Jitiansing langsung marah saat melihat ini. Dia berteriak sekuat tenaga, Raja Iblis! Setan terkutuk! Bukankah kamu menginginkan garis keturunan Kenshin? Targetmu adalah aku! Datang kepadaku! Lepaskan Yun Yao! Raja Iblis menatapnya dan mencibir. Lepaskan dia! Hah! Berhentilah bermimpi! Anda dan istri Anda, serta teman dan keluarga Anda, Anda semua akan mati. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kemudian, dia bermain dengan lonceng kuno berwarna hitam pekat di telapak tangannya dan berkata dengan nada mengejek, ini adalah harta dharma saya, lonceng pemurnian jiwa. Tidak peduli apakah Anda manusia atau iblis, tidak peduli seberapa kuat Anda. Adalah, setelah ditekan oleh Sol Refining Bell saya, Anda akan dimurnikan menjadi abu dalam waktu satu jam, bahkan jiwa Anda akan menjadi abu. Yun Yao pasti sudah mati. Sekarang giliranmu untuk mati. Anda harus dimakamkan bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis melepaskan seberkas cahaya berwarna merah darah yang turun dari langit menuju Jitiansing. Sinar cahaya berwarna darah itu seperti tali, tapi itu juga seperti ular iblis yang gesit. Kecepatannya secepat aliran cahaya. Jitiansing meletus dengan kekuatan terkuatnya dan mundur secepat kilat, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mengelak. Ledakan. Sinar cahaya berwarna merah darah menghantamnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, bagian atas pilar cahaya langsung terbelah menjadi selusin tentakel berdarah dan mengikatnya seperti tali. Tali lampu darah merah gelap mengikatnya dengan erat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Segera setelah itu, deretan paku tajam muncul dari tali merah gelap dan menusuk dalam ke dagingnya, dengan cepat menyerap darahnya. Darahnya mengalir di sepanjang tali merah gelap dan berkumpul di berkas cahaya berwarna merah darah. Raja Iblis dengan cepat melahapnya. Raja Iblis menunjukkan ekspresi sombong. Dengan ekspresi ganas, dia berteriak, Jitiansing, tunggu sampai aku menyedot darahmu hingga kering dan ambil garis keturunan kensinmu. Lalu, kamu bisa mati. Darah Jitiansing dengan cepat terkuras dari tubuhnya. Seketika, kulitnya menjadi pucat, kekuatannya melemah dengan cepat, begitu pula vitalitasnya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan tali berwarna merah darah. Raja Iblis, Anda tercelah, bajingan jahat. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dia mengutuk dengan marah, tapi suaranya semakin serak. Kesadarannya juga berangsur-angsur memudar. Melihat ini, Yun Zhongqi dan Dr. Ajaib Baily sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka meraung dengan marah. Mereka berdua mengabaikan luka mereka dan bergegas ke langit dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menghancurkan sinar merah darah dan menyelamatkan Jitiansing. Namun, mereka berdua baru saja bergegas ke langit ketika Raja Iblis dengan santai mengirimkan dua berkas cahaya berwarna merah darah. Mereka memuntahkan darah dan jatuh dari langit ke reruntuhan. Keduanya sudah terluka parah. Sekarang mereka terluka parah, luka mereka sangat parah sehingga mereka tidak bisa lagi bertarung. Raja Iblis dengan cepat melahap darah Jitiansing dan hendak mengambil garis keturunan Kenshin-nya. Jitiansing juga hampir kehilangan kesadaran. Dia sepertinya melihat kematian mendekat. Pada saat kritis ini, di langit seratus mil jauhnya, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di langit. Retakan. Cahaya kemasan menyilaukan menyala di celah lebar itu. Itu sama menyilaukannya dengan matahari tengah hari. Desir. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu adalah pedang emas raksasa yang panjangnya seribu meter. Itu diselimuti api kemasan ilahi dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dalam sekejap mata, pedang emas ilahi memotong langit dan mencapai medan perang. Ledakan. Pedang emas ilahi menghantam seberkas cahaya berwarna merah darah dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkannya meledak dengan bunyi gedebuk. Tentakel merah gelap melilit tubuh Jitiansing langsung runtuh dan menghilang menjadi cahaya berdarah. Jitiansing tidak lagi terikat dan jatuh dari langit ke dalam reruntuhan. Pada saat ini, matanya tertutup rapat dan penglihatannya menjadi hitam. Dia berada di ambang kehilangan kesadaran. Dia benar-benar tidak berdaya untuk bergerak. Dia berbaring dengan tenang di reruntuhan, bahkan tidak bisa merangkak naik. Raja Iblis di langit juga dikirim terbang 10 mil oleh pedang emas ilahi, lengannya meletus dengan cahaya berdarah. Wajahnya langsung memucat, matanya berkilat karena ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Bajingan sialan itu, seperti yang diharapkan, dia masih datang. Raja Iblis mengutup dengan muram. Alisnya berkerut saat dia menimbang pro dan kontra dalam pikirannya. Pada saat ini, pedang emas ilahi yang mempesona melayang di langit, menutupi langit dengan cahaya ilahi dan memancarkan aura yang mendominasi. Raja Iblis ragu sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Dia berteriak pada Komandan Iblis Barbar Langit dengan enggan, ayo pergi. Sebelum dia pergi, dia melirik Jitiansing dan berteriak dengan marah, Lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil hidupmu. Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan Komandan Iblis Barbar Langit yang terluka parah. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke Cakrawala. Dengan kepergian Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Langit, pertempuran akhirnya berakhir. Perdamaian kembali ke dunia. Namun, semua orang terluka parah dan diambang kematian. Mereka terbaring menyedihkan direruntuhan, tidak mampu membuat satu suara pun. Ada keheningan total. Awan gelap yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Pedang emas ilahi yang melayang di langit berangsur-angsur menjadi transparan dan akhirnya menghilang. Setelah sekitar 15 menit, Dokter Ajaib Baili adalah orang pertama yang mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menekan luka-lukanya. Setelah mengambil beberapa ramuan tingkat jiwa, dia bergegas ke sisi Baili Ning Su untuk memeriksanya. Untungnya, Baili Ning Su tidak bernafas. Dia berada di ambang kematian, tetapi dia tidak benar-benar mati. Dokter Ajaib Baili menghela nafas lega. Dia dengan cepat mengambil eliksir yang memperpanjang hidup yang tak ternilai dan memberikannya ke Baili Ning Su. Dia kemudian menyalurkan energinya untuk menyembuhkannya. 918. Ji Tian Xing berbaring di reruntuhan selama satu jam sebelum dia secara bertahap sadar kembali. Yuan sejatinya hampir habis, dan lukanya sangat parah sehingga nyawanya dalam bahaya. Untungnya, fisik pedang tertinggi, fisik roh Greenwood, dan garis keturunan Kenshin memberinya kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Dia berjuang untuk bangun dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil untuk dikonsumsi. Dia duduk di reruntuhan dan dengan cepat memulihkan truyuan-nya. Puluhan mil jauhnya, di tepi medan perang, Yaner dan Jiang Chen juga terbaring di tanah berlumuran darah. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hampir terbunuh setelah pertempuran. Pertarungan antara ahli spirit Revinemen Realm bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Setelah satu jam pemulihan, keduanya mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Mereka bangkit dari tanah dan buru-buru menyembuhkan luka mereka. Waktu berlalu dengan tenang, dan matahari di langit berangsur-angsur terbenam ke barat. Tanpa sadar, satu jam lagi telah berlalu. Pada saat ini, di langit yang jauh, ada cahaya putih menyilaukan yang secepat meteor. Swosh! Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya putih yang menyilaukan melintasi puluhan mil di langit dan tiba di atas reruntuhan. Cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan sosok manusia muncul. Pria ini tampak berusia empat puluhan. Dia mengenakan jubah hitam dengan sabuk diok di pinggangnya. Selain itu, dia tidak memiliki aksesoris lain. Namun, dia tidak membutuhkan pakaian mewah. Dia memiliki aura yang agung dan mendominasi yang memandang rendah dunia. Dia juga memiliki temperamen ahli dunia lain. Dia adalah guru ilahi agung dari kediaman kekaisaran, guru ilahi Heiyu. Divine Master Heiyu berdiri di langit dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Dia segera melihat pemandangan itu dengan jelas. Ekspresinya sedikit suram saat dia mengerutkan kening. Sedikit kemarahan dan kekhawatiran melintas di matanya. Swosh! Sosok Divine Master Heiyu melintas dan berteleportasi sejauh seribu meter, mendarat di samping Ji Tian Xing. Dia memindai dengan Divine Sense-nya dan melihat bahwa luka Ji Tian Xing cukup serius. Dia dalam kondisi lemah. Melihat Ji Tian Xing menutup matanya untuk sembuh, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menembakkan cahaya putih ke tubuh Ji Tian Xing. Segera, cahaya putih suci berkeliaran di sekitar tubuh Ji Tian Xing dan menekan luka dalamnya. Off! Ji Tian Xing membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Cederanya membaik banyak. Dia dengan cepat mengakhiri proses penyembuhan dan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Gatier Master Heiyu di sampingnya. Dia segera berdiri dan membungkuk. Dia berkata dengan cemas, Guru Tingkat Dewa Heiyu, kamu akhirnya di sini. Dalam perjalanan kembali ke Zhong Zhou bersama Yao Yao, saya melewati tempat ini dan dicegat oleh Kaisar Iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Divine Master Heiyu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Divine Master Blackfeather mengangkat tangannya dan memotongnya. Jangan katakan lagi, aku sudah tahu. Hmm, Ji Tian Xing terkejut. Dia bingung, bagaimana Divine Master Heiyu mengetahui hal ini. Mungkinkah Divine Master Blackfeather telah meramalkan ini? Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Raja Nefilim telah menangkap Yun Yao dan menyegel Yun Yao di lonceng pemurnian jiwa. Yun Yao bisa mati kapan saja. Guru Ilahi Heiyu, tolong pergi dan selamatkan Yun Yao. Mendengar berita ini, Divine Master Heiyu mengerutkan kening. Kilatan dingin melintas di matanya. Sialan Raja Nefilim, dia benar-benar menangkap Yun Yao. Mungkinkah dia sudah tahu tentang ini? Pikiran ini melintas di benak Divine Master Heiyu. Ekspresinya berubah suram. Melihat Ji Tian Xing khawatir, dia segera menghiburnya. Tian Xing, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nyawa Yun Yao tidak dalam bahaya. Raja Nefilim tidak akan membunuhnya. Selain itu, bahkan jika aku mengejarnya sekarang, Raja Nefilim sudah kabur. Aku tidak bisa menyusulnya. Bahkan jika aku bisa menyusulnya, aku tidak bisa menyelamatkan Yun Yao darinya. Ini, Ji Tian Xing terdiam, wajahnya dipenuhi kecemasan tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa guru ilahi Heiyu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Raja Nefilim baru memulihkan kekuatannya ke tingkat ketujuh dari alam pemurnian jiwa, dia memiliki ratusan metode dan teknik rahasia. Di seluruh benua Tian Xuan, hanya ahli alam jiwa primordial seperti Monark dan Master Monark Manor yang bisa berurusan dengan Raja Nefilim. Pada saat ini, Divine Master Heiyu melanjutkan, Tian Xing, Divine Master di Manor telah mengirimkan pesan kepadaku. Tidak hanya Raja Nefilim yang datang untuk membunuhmu, dia bahkan mengirim Great Demon Commander dan Dream Demon untuk menyerang kota negara bagian tengah. Sekarang Central State City dalam kekacauan, saya harus bergegas kembali untuk mengambil alih situasi. Ikuti saya kembali ke Central State City sekarang. Ada seseorang yang ingin melihatmu. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia bertanya dengan bingung, Tuan Guru Ilahi, siapa yang ingin melihat saya? Kamu akan tahu ketika kamu kembali ke Central State City. Guru Ilahi Heiyu tidak banyak bicara. Dia dengan cepat membawanya ke langit dan terbang menuju Central State City. Ji Tian Xing mengingat pedang emas ilahi yang datang dari luar angkasa dan menembus udara. Dia samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak bisa memastikan. Suasana hatinya menjadi lebih rumit. Dalam sekejap mata, Divine Master Heiyu membawanya ratusan mil jauhnya dari medan perang. Di atas reruntuhan, Divine Dr. Bai Li mengedarkan energinya untuk menekan luka Bai Li Ning Su. Dia mengkatalisasi hasiat obat Life Prolonging Pill dan akhirnya menyelamatkan nyawa Bai Li Ning Su. Cedera Yun Zhongqi untuk sementara ditekan. Dia juga bergegas untuk membantu. Setelah itu, mereka berdua membawa Bai Li Ning Su yang tidak sadarkan diri dan segera meninggalkan reruntuhan, kembali ke Cloud Spirit Palace. Yaner dan Jiang Chen menyembuhkan luka mereka selama empat jam. Setelah kemampuan mereka pulih untuk bergerak, mereka juga meninggalkan medan perang dan bergegas kembali ke Central State City. Setelah beberapa jam, Divine Master Heiyu membawa Ji Tian Xing kembali ke Central State City secepat kilat. Bahkan ketika mereka masih beberapa lusin li jauhnya, Ji Tian Xing sudah bisa melihat dari langit bahwa kota benua tengah benar-benar berantakan. Ada api di mana-mana, asap hitam mengepul dari api. Baik di dalam maupun di luar Central State City, tanahnya dipenuhi jurang dan lubang. Jelas bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi. Diparit di bawah tembok kota, air yang awalnya jernih dan begelombang diwarnai merah oleh darah. Itu seperti sungai darah. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tinggi di langit, masih ada awan setan hitam yang belum bubar. Banyak lubang telah terbuka di tembok kota yang megah. Dinding yang kokoh dan tebal dipenuhi dengan retakan. Batu pecah berserakan di tanah dan menumpuk menjadi reruntuhan. Ketika Ji Tian Xing mengikuti Divine Master Heiyu ke kota, dia melihat pemandangan kota itu bahkan lebih menyedihkan. Tanah dipenuhi lubang dan retakan. Ada mayat orang dan seniman bela diri dari berbagai raster geletak di mana-mana. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Itu benar-benar sungai darah. Jalanan yang ramai hancur seperti cermin yang telah hancur berkeping-keping. Rumah-rumah dan istana-istana juga telah dihancurkan menjadi reruntuhan oleh pertempuran besar itu, hanya menyisakan tumpukan tembok, batu bata, dan puing-puing yang rusak di tanah. Dari gerbang selatan kota hingga pusat kota, setidaknya 100 jalan hancur. 100 ribu rumah hancur. Pemandangan yang begitu menyedihkan seolah-olah 100 ribu tentara telah bertempur di kota. 919. Mayat rakyat jelata dan seniman bela diri dari berbagai ras dapat dilihat di mana-mana di reruntuhan. Tentu saja, ada juga beberapa mayat klan iblis yang masih memancarkan kabut hitam dan iblis ki. Ada juga beberapa seniman bela diri yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tetapi terluka parah. Mereka terkubur di reruntuhan atau terbaring di genangan darah, masih mengerang kesakitan. Lebih dari separuh distrik kota selatan telah dihancurkan oleh pertempuran dan berubah menjadi reruntuhan dan bumi hangus. Ketika Guru Dewa Heiyu dan Jitiansing terbang ke Alun-Alun di kota, mereka melihat bahwa Alun-Alun itu berantakan. Hampir 100 ribu rakyat jelata dan seniman bela diri telah berkumpul di sana. Awalnya, Alun-Alun telah didekorasi menjadi ruang perjamuan. Ada lentera dan sepanduk berwarna di mana-mana. Lentera merah digantung tinggi, dan suasananya gembira. Ada juga ribuan meja di Alun-Alun. Di atasnya ada berbagai hidangan, kue kering, buah-buahan, dan anggur. Tapi sekarang, ruang perjamuan telah menjadi tempat berlindung sementara. Meja yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh. Buah-buahan, kue kering, dan anggur berserakan di tanah. Lentera merah dan tirai kasa merah compang camping dan berserakan di tanah seperti kain. Banyak prajurit, yang dipenuhi luka dan noda darah, berkumpul bersama, wajah mereka bingung dan ketakutan. Semua orang diam. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka masih dalam keadaan shock. Banyak penjaga kota berpatroli dalam kelompok. Mereka merawat yang terluka dan membersihkan reruntuhan di sekitar Alun-Alun. Pangeran Kediaman Raja juga memimpin sekelompok besar seniman bela diri untuk mencari dan menyelamatkan rakyat jelata yang masih hidup. Sebagian besar pangeran dan seniman bela diri terluka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk merawat atau mengobati luka mereka. Ji Tian Xing bahkan melihat Kun Wu dan Ji Ke di tengah keramaian. Kakak beradik itu terluka, dan juga mereka berlumuran darah. Dia awalnya ingin menyapa Kun Wu dan Ji Ke dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Tapi Kun Wu dan Ji Ke sibuk mencari yang terluka. Mereka bergegas melewati Alun-Alun dan dengan cepat bergegas kereruntuhan setelah pertempuran. Ji Tian Xing hanya bisa menyerah. Dia mengikuti Guru Dewa Hei Yu ke hutan Monumen Ilahi dan kembali ke Kediaman Raja. Satu jam kemudian, Guru Dewa Hei Yu membawanya kembali ke Istana Bulu Hitam. Keduanya menunggu di Aula Utama selama 15 menit. Kemudian, dua Guru Dewa bergegas masuk dan melapor kepada Guru Dewa Hei Yu. Dua master tingkat dewa adalah pria dan wanita. Pria itu berasal dari klan iblis. Dia tinggi dan kurus, tetapi wajahnya sangat tampan. Wanita itu berasal dari perlombaan Putri Duyung Perlombaan Air. Dia memiliki tubuh yang lembut dan cantik serta wajah yang cantik. Bahkan ada sisik ikan merah di dahinya, yang meninggalkan kesan mendalam bagi orang lain. Salam, Tuan Dewa Agung! Kedua master tier dewa berdiri di tengah Aula dan membungkuk kepada master tier dewa Hei Yu. Guru Ilahi Hei Yu sedikit mengangguk. Ekspresinya serius ketika dia bertanya dengan suara rendah, Sebelum aku pergi, aku secara khusus menginstruksikan kalian semua untuk mengambil alih kota dan berhati-hati terhadap kaisar iblis. Aku hanya pergi selama beberapa hari. Bagaimana bisa ada perubahan drastis di kota? Katakan padaku, apa yang terjadi? Kaisar iblis tidak secara pribadi datang ke kota Benua Tengah, jadi siapa yang menghancurkan kota sedemikian rupa? Master ilahi klan iblis menangkupkan tangannya dan melaporkan dengan suara rendah, Guru Ilahi Agung, itu adalah Komandan Iblis Agung Kaisar Iblis, Malam Gelap Komandan Iblis, dan Penasihat Militer Kaisar Iblis, Iblis Impian. Iblis Mimpi. Master Tiar Dewa Heiyu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bukankah itu memiliki tongkat dewa iblis dan mengikuti kaisar iblis? Semua orang tahu bahwa iblis mimpi hanya dapat memiliki tongkat dewa iblis atau di alam mimpi seseorang untuk melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Setelah meninggalkan tongkat dewa iblis dan alam mimpi, ia tidak memiliki kekuatan penghancur. Master ilahi klan iblis menganggup dan berkata, iya. Demon Commander Dark Knight membawa tongkat dewa iblis dan menyelinap ke kota setelah menyamar. Dream Demon menggunakan kekuatan Demon God Sceptre untuk secara paksa menghipnotis penjaga gerbang kota selatan dan mengendalikan alam mimpinya. Di bawah kendali Dream Demon, penjaga gerbang kota selatan menutup formasi pertahanan dan membuka gerbang kota selatan. Demon Commander Dark Knight mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Dia menggunakan tongkat dewa iblis untuk memanggil pasukan seratus ribu jiwa iblis dan menerobos tembok kota selatan. Dia memulai pembantaian di kota dan membunuh jalannya ke alun-alun kota. Master Dewa Rasputri Duyung melanjutkan, setelah ini terjadi, kediaman tuan kota memobilisasi penjaga kota dan segera pergi untuk menghentikan mereka. Ketika kami menerima berita itu, kami mengumpulkan semua pangeran dan penjaga untuk melawan jiwa iblis. Meskipun kami bertarung dengan gaga berani dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan tentara jiwa iblis. Tapi itu terjadi begitu tiba-tiba dan terburu-buru, kami tidak dapat menghentikan amukan dan kehancuran tentara jiwa iblis. Kekuatan Demon Commander Dark Knight jauh melampaui kekuatan kita. Dream Demon menggunakan kekuatan Demon God Sceptre dan bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Pada akhirnya, semua seniman bela diri di kota dan penjaga elit dari kekuatan yang kuat berpartisipasi dalam pertempuran besar melawan tentara jiwa iblis. Meskipun kami bertempur dalam pertempuran berdarah selama empat jam, memukul mundur Demon Commander Dark Knight dan Dream Demon, memusnahkan puluhan ribu pasukan jiwa iblis dan mempertahankan kota benua tengah, tembok kota selatan dihancurkan. Lebih dari seratus ribu rumah hancur dan hampir tiga ratus ribu warga sipil dibantai dengan kejam. Hampir setengah dari pengawal kota terbunuh dan seniman bela diri dari berbagai ras menderita banyak korban. Bahkan para pangeran Manor. Pada titik ini, Master Dewa Ras Putri Duyung berhenti dan ragu-ragu. Divine Master Blackfeder menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada serius, lanjutkan. Master Dewa Ras Putri Duyung menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan wajah penuh rasa malu, bahkan para pangeran Manor menderita luka berat. Bahkan ada enam pangeran, yang meninggal sebelum waktunya dalam pertempuran. Setelah mendengar berita ini, wajah Divine Master Blackfeder langsung menjadi gelap. Dia memandangi dua guru ilahi dengan sepasang mata tajam dan berkata dengan nada dingin dan mengesankan, masing-masing pangeran Manor adalah jenius teratas di negeri ini, prajurit elit masa depan dari jiwa halus. Itu hanya Demon Commander Dark Knight dan Dream Demon yang menyebabkan masalah. Namun kamu membiarkan enam pangeran tertinggi mati dalam pertempuran kacau ini. Ada ratusan klan di tanah Tian Suan dan setidaknya ratusan miliar seniman bela diri. Di antara seniman bela diri jenius dari setiap klan, hanya beberapa lusin yang bisa masuk ke Monarch Mansion. Rata-rata, setiap dua atau tiga tahun, seorang pangeran baru akan memasuki Monarch Mansion. Hari ini, dalam pertempuran yang kacau ini, Monarch Mansion telah kehilangan enam pangeran. Bagaimana mungkin Divine Master Blackfeder tidak dipenuhi amarah karena kehilangan yang begitu besar? Kedua guru ilahi sudah mengharapkan hasil ini. Ketika mereka merasakan kemarahan yang melonjak dari Divine Master Blackfeder, seketika mereka menundukkan kepala dengan wajah penuh rasa bersalah. Mereka berkata dengan suara penuh menyalahkan diri sendiri, kecerobohan dan kurangnya pertimbangan kami yang menyebabkan Manor menderita kerugian yang begitu besar. Tolong hukum kami, greet Divine Master. Divine Master Blackfeder menarik nafas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, yang mati telah pergi. Kenam pangeran itu telah tewas dalam pertempuran. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk melindungi kota negara bagian tengah. Bahkan jika aku menghukumu, apa gunanya? Anda hanya bisa menyalahkan klan iblis karena terlalu berbahaya, tercelah, dan sombong sampai ekstrim. Cepat atau lambat, Monarch Mansion akan membalas dendam atas dendam ini. Kedua guru ilahi itu juga menganggup dengan ekspresi serius. Kemarahan yang kental dan niat membunuh melonjak dari mata mereka saat mereka berteriak dengan nada dingin. Di tanah Tian Suan ini, tidak ada yang bisa menggertak rumah raja. 920 Setelah mendengarkan laporan dua Master Tiyar Dewa, Master Tiyar Dewa Heiyu dan Ji Tian Xing mengerti apa yang telah terjadi. Meskipun kerugian Central Continent City sangat besar, korban dari seniman bela diri dan rakyat jelata mencapai 300 ribu. Namun, Divine Master Blackfeather juga tahu bahwa kekuatan Demon General Dark Knight hampir setara dengannya. Dream Demon, dengan dukungan dari Demon God Scepter, tidak jauh lebih lemah darinya. Menambahkan fakta bahwa semuanya terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada yang siap menghadapi ras iblis untuk menyerang kota benua tengah, mengakibatkan tragedi semacam ini. Para Master Ilahi dan Pangeran Kediaman Kekaisaran sudah melakukan yang terbaik. Ini adalah hasil dari mereka melakukan yang terbaik untuk melawan tentara jiwa iblis tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Mereka sudah meminimalkan kerugian mereka seminimal mungkin. Oleh karena itu, Petapa Ilahi Heiyu tidak menegur kedua Petapa Ilahi tersebut. Setelah merenung sejenak, dia memerintahkan kedua guru ilahi untuk membawa para pangeran ke kota untuk menangani akibatnya. Ratusan ribu warga sipil Tunawisma dan setidaknya seratus ribu seniman bela diri dan warga sipil yang terluka perlu ditenangkan dan ditangani secepat mungkin. Ratusan jalan dan ratusan ribu rumah di distrik selatan telah menjadi tanah hangus dan reruntuhan. Mereka sangat membutuhkan rekonstruksi dan perbaikan. Kekuatan mansion tuan kota saja jelas tidak cukup untuk tugas yang begitu luas dan membosankan. Master Tingkat Dewa Heiyu memberi dua Master Tingkat Dewa batas waktu 10 hari untuk menangani akibatnya dan mengembalikan distrik selatan ke keadaan semula. Waktu sangat penting, dan tugasnya berat. Kedua Master Tingkat Dewa tidak berani menawar, dan mereka segera meninggalkan Istana Bulu Hitam untuk melaksanakan tugas. Setelah dua Divine Master pergi, Divine Master Heiyu memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo pergi. Ikuti saya ke Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran. Ji Tian Xing tertegun sejenak, dan tatapan aneh melintas di matanya. Sebagai Putra Mahkota Rumah Raja, dia secara alami mengetahui keberadaan Istana Kekaisaran. Itu adalah istana kuno misterius yang terletak di bagian terdalam dari Kediaman Raja. Itu juga merupakan istana paling suci di Kediaman Raja. Istana Kekaisaran selalu ada sejak berdirinya Kediaman Raja Kekaisaran. Hanya Master Istana berturut-turut yang memenuhi syarat untuk tinggal di dalamnya. Selama hampir 200 tahun, keberadaan Palace Lord selalu menjadi misteri. Tak seorang pun di dunia luar pernah melihat wajah Tuan Istana. Bahkan beberapa master tingkat dewa di mansion tidak berani mendekati Istana Kekaisaran. Sekarang, mentor ilahi Heiyu ingin membawanya ke Istana Kekaisaran. Jelas bahwa dia ingin membawanya untuk bertemu dengan Tuan Istana. Itu adalah ahli nomor satu yang diakui secara publik di benua itu, Manor Lord yang sulit dipahami. Memikirkan hal ini, detak jantung Jitian Singh semakin cepat. Dia bertanya kepada Dewa Sage Heiyu, Tuan Dewa Sage, Mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah Guru? Divine Master Blackfeather tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Jitian Singh bertanya dengan bingung, Tuan Guru Dewa, menurut rumor, penguasa prefektur tidak muncul selama 200 tahun. Dia mungkin telah meninggalkan benua langit yang mendalam. Mungkinkah Mansion Master tidak seperti yang dikatakan rumor? Apakah dia selalu berada di Istana Kaisar? Juga, saya baru berada di kediaman Kekaisaran kurang dari setahun. Apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan panggilan Manor Lord? Gat Sage Blackfeather menatapnya dengan tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saat Anda bertemu dengan Tuan Istana, mungkin Anda akan tahu jawabannya. Jika Manor Head tidak mau membicarakannya, berarti waktunya belum tepat. Anda tidak perlu bertanya terlalu banyak. Ngomong-ngomong, jika kamu ikut denganku untuk menemui Tuan Istana, itu hanya akan memberimu keuntungan. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia mengambil Ji Tian Xing dan meninggalkan Istana Bulu Hitam. Mereka terbang menuju kedalaman Kediaman Kekaisaran. Keduanya terbang tinggi di langit yang dipenuhi kabut spiritual tebal. Mereka melintasi pegunungan dalam jarak seribu mil dan terbang menuju puncak raksasa setinggi 10.000 meter di ujung Cakrawala. Itu adalah puncak gunung tertinggi di Kediaman Kekaisaran. Itu menempati lebih dari beberapa ratus mil dan tampak sangat kuno dan megah. Puncak gunung ini sangat curam. Itu dikelilingi oleh tebing yang hampir vertikal dan tebing terjal. Permukaan bebatuan berwarna coklat tua itu telah terkikis oleh angin dan embun bekus selama bertahun-tahun. Berdiri di bawah puncak raksasa ini, memberi orang ilusi bahwa mereka akan dapat menyentuh bintang-bintang di langit begitu mereka mencapai puncak gunung. Lebih dari separuh puncak raksasa itu tertutup awan putih tebal dan kabut. Bersamaan dengan awan dan kabut yang bergulung, tampak kabur dan anggun, kuno dan misterius. Ji Tian Xing mengikuti Divine Master Black Feather dan terbang 10.000 meter di langit. Mereka mendarat di puncak gunung. Medan puncak gunung itu relatif datar. Itu memiliki radius 100 mil. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah alun-alun luas di depan istana. Itu diaspal dengan lempengan marmer kuno dan dihiasi dengan batu giok kuno berwarna hijau tua dan batu permata. Di sekitar alun-alun berdiri delapan patung. Mereka diukir dengan berturut-turut Palace Lord of the Imperial Residence. Setiap patung tingginya 100 meter. Ukiran itu seperti aslinya dan mengungkapkan aura yang mendominasi dan agung yang memandang rendah orang biasa. Di sisi lain alun-alun berdiri sebuah istana emas gelap kuno. Itu samar-samar terlihat di awan dan kabut. Istana itu memiliki tiga lantai dan tingginya 100 meter. Itu sangat besar dan megah. Namun, dinding, atap, dan atap istana berbintik-bintik dengan jejak perubahan. Jelas bahwa itu telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Istana kuno dan sakral ini adalah kediaman penguasa istana, Istana Kekaisaran. Itu berdiri dengan tenang di puncak gunung seolah-olah diam-diam menceritakan asal-usul misterius kediaman Kekaisaran dan warisan agung. Divine Master Blackfeather memimpin Ji Tian Xing melewati alun-alun dan berjalan menuju pintu masuk utama Istana Kekaisaran. Di luar pintu masuk utama ada koridor lebar. Di antara koridor dan alun-alun ada 99 anak tangga batu giyok putih. Langkah-langkahnya terukir dengan pola awan. Itu membuat seseorang merasa seolah-olah sedang berjalan di tangga dan naik ke surga. Ketika mereka berdua melewati 99 anak tangga dan tiba di pintu masuk aula utama yang tinggi dan megah, Divine Master Blackfeather berhenti. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Istana memanggilmu sendirian. Masuk ke aula utama sendirian dan beri hormat kepada Tuan Istana. Aku tidak akan mengikutimu. Aku akan menunggu di luar aula. Setelah mengatakan itu, Divine Master Blackfeather mundur ke samping dan memberi isyarat agar dia masuk. Ji Tian Xing mengangguk. Dia melihat pintu perunggu yang tertutup rapat dengan ekspresi serius dan melangkah keluar. Meskipun dia terlihat tenang, dia gugup dan ragu. Dia berdiri di depan pintu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia memegang pengetuk pintu perunggu besar dan perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Dengan suara berderit yang berat, pintu perunggu setinggi 30 meter itu terbuka. Cahaya kabur bersinar melalui celah dan masuk ke aula utama yang gelap. Aula utama sangat luas. Dia bisa melihat enam pilar besar di cat merah dan emas. Mereka diukir dengan gambar naga terbang dan burung Phoenix. Aula utama kosong. Lapisan debu tipis terlihat samar-samar di ubin lantai emas gelap. Ji Tian Xing ragu sejenak sebelum melangkah ke aula utama. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika pintu perunggu di belakangnya secara otomatis tertutup dengan bang teredam. Segera setelah itu, ratusan lampu batu permata menyala di dinding aula utama. Mereka memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Kecemerlangan lima warna segera menerangi aula utama. Batu bata emas di lantai juga memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aula utama yang sebelumnya dingin dan gelap tiba-tiba menjadi terang-benderang. Itu emas dan mempesona seperti istana para dewa. Pada saat yang sama, suara pria yang dalam dan agung yang penuh dengan perubahan datang dari kursi utama aula utama. Berita menerima salam tiba-tiba. Terima kasih.